Di sedag perin Kabupaten Pati, Hadi Santosa menyebut progres pembangunan alun-alun timur Kabupaten Pati telah mencapai 70% dan paling cepat bisa ditempati awal tahun depan. Rencananya alun-alun ini mampu menampung 360 lapak PKL. Hadi mengunggapkan alun-alun timur ini nantinya akan ditempati para PKL X Simbang 5 dan PKL X Jalan Sudirman yang sebelumnya direlokasi ke wilayah pusat wisata kuliner tempat pelelangan kayu. Diketahui pendirian lapak dan bangunan semi permanen di area TPK statusnya sewa dan berakhir pada akhir 2021. Setelah tadi tempati PKL, rencananya tempat tersebut akan dikembalikan fungsinya seperti semula. Hingga saat ini, Hadi mengaku belum menyiapkan skenario pemindahan maupun denah lokasi. Sebelum dipindah, akan ada koordinasi terlebih dahulu antara Pemkap Pati dan pihak Pagu Yuban PKL di TPK. Sebelumnya diberitahukan, untuk biaya pembangunan sendiri disebutkan sebesar Rp8,140 miliar, sedangkan jika mengaju pada Pagu, besaran pembangunan mencapai Rp9,798 miliar. Dari Pati, Mo Anwar Mitrapos melaporkan.